Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe kalau selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai pengaturan pada NVIDIA Control Panel, yaitu Kuda Sysmem Palpeg Policy. Di sini driver NVIDIA yang saya gunakan adalah versi 546.33. Jika kalian memilihnya, pada bagian bawah terdapat keterangan Kuda memungkinkan untuk mengalokasi dalam memori GPU atau VRAM untuk dikembalikan ke sistem memori atau RAM dalam situasi tertentu untuk mematuhi Windows Display Driver model WDDM. Sebagai contoh, jika memori GPU penuh, Kuda dapat mengizinkan alokasi untuk dikembalikan ke memori sistem atau RAM agar program tetap dijalankan tanpa kehabisan memori dengan mengorbankan kinerja karena menggunakan memori yang lebih lambat, yaitu RAM. Di bagian bawahnya terdapat skenario penggunaan umum, yang pertama adalah default, jadi tergantung pengaturan pada NVIDIA Control Panel ingin menggunakannya atau tidak. Yang berikutnya adalah prefer no system fallback untuk memilih tidak menggunakan fallback ke sistem memori. Opsi ini menetapkan preferensi untuk mengembalikan error kehabisan memori daripada menggunakan memori sistem untuk memungkinkan alokasi berhasil. Pilihan ini dapat menyebabkan aplikasi error. Pilihan selanjutnya adalah kalian selalu mengaktifkan sistem fallback untuk tetap menggunakan fallback ke sistem memori walaupun berada di bawah tekanan memori. Sekarang memori yang dimaksud adalah jika kalian pergi ke Task Manager di sini di bagian GPU, memori yang dimaksud adalah set GPU memory. Tentu saja pengaturan ini dari dulu sudah ada. Hanya saja di NVIDIA Control Panel baru ada. Sekarang apakah kalian harus menggunakannya? Itu tergantung kalian apakah kalian pernah mendapatkan error mengenai kehabisan memori pada VRAM. Dengan kata lain, penggunaan VRAM pada GPU sangat besar. Jadi, hanya dedicate memory ini saja yang digunakan, set GPU memory tidak akan digunakan. Ketika saya menggunakan Windows 10 dan saya ingin menggunakan AI untuk membuat subtitle, disitu saya mendapatkan error system out of memory. Sekarang untuk mencobanya kembali, karena sudah ada pengaturannya. Yang akan kita coba pertama adalah tidak menggunakan sistem memori fallback. Kita pilih Apply. Sekarang di sini, untuk membuat subtitle secara otomatis dengan menggunakan AI, sangat membutuhkan banyak GPU memory. Di sini, pilihan modelnya adalah Tiny, Base, Small, Medium. Sekarang saya akan menggunakan medium. Kita lihat apakah akan kehabisan memori. Sekarang kita lihat pada bagian Show Lock, Detail. Barang seperti yang kalian lihat di sini, terdapat Out of Memory Error ketika menggunakan UI. CUDA. Tentu saja kalian bisa juga melihat di sini, ShareGPU-nya tidak berjalan. Sekarang kita akan menggunakan pengaturan. Tidak perlu menggunakan Prefer system fileback, kita hanya menggunakan driver default. Kembali kita gunakan Apply. Sekarang kembali kita lakukan proses. Seperti yang kalian lihat, dengan menggunakan sistem memori fallback, Saya menggunakan ShareGPU memory. Dengan kata lain, dedicate GPU memory akan ditambah dengan ShareGPU memory. Totalnya adalah 10GB. Ini sudah maksimal. Jadi, pengaturan ini, kalian tidak perlu menggunakan Prefer system fallback. Kalian hanya perlu driver default. Kita sedai pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.